Hai welcome back to football at tadi aku lupa ingetin nih Pajar teman-teman hadiah-hadiahnya itu apa aja mungkin teman-teman bisa tertarik dengan ikutan lu hadiahnya ini ada ini grand price nya aja hadiah terbesar itu ada permata dari football pacar tentunya dan pastinya permatanya sudah uji lab dan itu pasti kejar kejaminan aslinya pasti pastinya bukan permata hijau ya bukan rumah saya oke arah rumah saya sih gua rumah saya oke nah disekan pertama enggak ada ketawanya ketawa Kurt gitu apa sih kamu jangan bikin orang ketawa dong ini kita mau bahas itu emang naturally Hawaiian bikin people ketawa iya sih karena disekan pertama ini kita menyangkut karir orang oh iya ya kan nggak main-main nggak main-main karir orang nih orang-orang yang baru kita bahas kita akan ngomongin orang-orang yang tidak beruntung karirnya berhenti sebelum waktunya Iya betul sekali Fajar nah jadi ada siapa nih Fajar karena gini sebenarnya berita disekan pertama kita mau nyampaikan kabar kurang mengenakan bagi Julian Lopetegui yang yang baru saja dipecat oleh Real Madrid sebenernya di kita udah memprediksi ya di beberapa kita sempat prediksi ya bener kan kita beberapa edisi sebelumnya kita bilang aneh si Lopetegui bakal dipecat sebentar lagi tunggu aja ya ternyata bener kemarin dipecat menyusul kekalahan dari Barcelona 51 di lokasi keu dan akhirnya si Lopetegui ini baru 139 hari melatih Real Madrid dan diperhentikan seperti itu baru saja sementara ini baru menunjuk Solari sebagai caretaker sebagai pelatih terif tapi siapa pelatih permanennya setelah nanti Solari selesai menjadi caretaker kita belum tahu cuma disini kita mau bahas siapa aja seorang-orang yang bernasib sama seperti Julian Lopetegui yaitu dipecat oleh Florentino Perez buasnya Real Madrid memang ada siapa aja sini Fajar ada banyak ada siapa aja nih misalkan satu siapa selain Lopetegui kita ada sekitar 10 tahun kebelakang itu lebih dari 10 tahun kebelakang kita pertama punya nama yang paling tetap yaitu Vicente del Bosque Vicente del Bosque ini bukan orang sembarangan sih dia jadi orang pertama yang berhasil mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 silah dan dia juga berhasil mempertahankan Piala Eropa bagi Spanyol di Piala Eropa 2012 setelah 2008 juga Spanyol bisa menang atas Jerman di final melalui gol Tunggal pada saat itu mencetak gol itu penyerang Liverpool pada saat itu Fernando Torres oke nah Fajar tadi bilang tadi prestasinya apa cuci ngejauh ya ke Liverpool prestasinya banyak Vicente del Bosque itu kan kalau di turn nasional ya turn nasional ada Piala Eropa untuk turn nasional Spanyol dan terhadunya tapi kalau di Madrid sendiri sebenarnya ada beberapa ya kita lihat grafisnya Vicente del Bosque di sini ada Vicente del Bosque di sini dia sebenarnya punya punya prestasi 2 Trophy La Liga seperti bisa lihat di sini kemudian juga ada satu Piala Super Spanyol dua Trophy La Liga Champions satu Piala Super Eropa intercontinental intercontinental jadi ada banyak yang sebenarnya ini si Del Bosque bukan pelatih ecek-ecek kayak si Dapet Egui ya itu jadi sebenarnya banyak banget prestasi yang udah di ya sederet prestasi yang udah dikasih sama Del Bosque Oke tapi yang namanya Florentina Perez nggak puas mau cepet juara-cepet juara dan hari Del Bosque di pecat Oke jadi si siapa tadi yang punya tangan besi yang mau pecat-pecat orang aja Oh Florentina Perez Iya betul banget dia kenapa ya dia kan segitu banyak prestasi yang diciptakan sama Del Bosque kasih aja di pecat Florentina Perez itu menjunjung tinggi konsep zero mistake jadi nggak boleh ada salah sedikit nggak boleh ada kesalahan satu pun walaupun lu gagal juara Liga tapi Liga di musuh-musuh-musuh belum ada juara Liga tetap aja kalau Florentina Perez mau pecat-pecat aduh asian tapi orang kaya juga bebas bisa duitnya banyak oke next selanjutnya ada siapa lagi nih pelatih yang di pecat selanjutnya di sini kita ada ada Carlos Fieros itu mantan staf pepatnya Manchester United juga nih juga pernah menangani bu grafis nasional tapi di sini Carlos Fieros kita bahas waktu jadi pelatih Almarit Oke Fieros ini menjunjung petir Almarit pada 2003 menggantikan sebelumnya Del Bosque yang di pecat itu pada Mei 24 dan kita punya grafisnya Carlos Fieros di sini ya dan dari 59 pertandingan sebenarnya si Carlos Fieros berhasil menang 34 kali 11 kali imbang dan 14 kali kalah tapi cuman memang pada salahnya Real Madrid pada saat itu finish di posisi ke-4 bahasa menakhir yang mana itu hal yang paling tidak disukai oleh Florentina Perez Oke untuk Florentina Perez makanya dia pecat ya makanya dia pecat makanya si tadi Del Bosque aja yang bisa dapat trofi masih dipecat apalagi ini Carlos yang cuman sampai finish di peringkat ke-4 besar walaupun masih Liga CP cuman belum cukup lah untuk meyakinkan si Perez bahwa Fieros pantas melatih Almarit seterus-terusnya Oke next kita punya siapa lagi Pajar dari Carlos Fieros kita berpindah ke Jose Antonio Camacho di sini kita punya Camacho kalau lihat fotonya di sini sedikit mirip dengan ini ya Steve Bruce sama-sama Lord Dice wah ada ada mixture mukanya gitu itu manajer-manajer sinar Inggris Oke jadi kalau di sini kita lihat ada Jose Antonio Camacho melanjutkan kutukan saat menangin Real Madrid dia diangkat sebagai pelatih selama depan 2004 menggantikan si Carlos Fieros tapi tapi kerjaannya di Madrid tidak bertahan lama hanya bertahan sebulan dia berhenti sebulan kemudian Oh kenapa dia mengundurkan dila atau di pecat karena iya karena selama enam pertandingan menakuni menakuni membeli set Real Madrid si Camacho ini statistiknya sebenarnya nggak buruk-buruk amat gitu empat kali 4 kali menang dan dua kali kalah cuman mungkin pada saat itu dia punya friksi punya masalah dengan salah satu pemain jintang Real Madrid yaitu Roberto Carlos yang mana Carlos juga merupakan pemerintah penting untuk mati saat itu dan akhirnya eh Kamacho lah yang mengalah untuk mundur ya adalah gua ngalah-ngalah Carlos macam-macam jadi untuk yang menjauh ini dia nggak dikecat tapi dia lebih dia lebih memelukkan diri karena satu dan lain hal sebenarnya karena faktor non teknis sih luar belakangan karena intrik dengan Carlos tadi itu karena sebenarnya juga nggak kali ini doang bermasalah sama Pati dulu waktu di inter juga dia sempat punya masalah sama Glenn Glenn Ray Hudson gue mau ngomongin Glenn Johnson ada Ray Hudson kira ngomong Glenn Freddy tadi enggak oh enggak semusim gitu ya udah udah jangan-jangan-jangan sakit kopinya enggak bicara-bicara oke semusimnya masyal lah makanya saya bingung jadi gitu si Ray Hudson baru-baru-baru-baru juga akhirnya memakan korban baru lagi yaitu si Antonio Kak Macho oke oke next kita punya yang selanjutnya ada Mariano Garcia Raymond iya ada Mariano Garcia Raymond sebenarnya agak aneh Madrid kenapa memulih pelatih satu ini karena dari segi reputasi dia tidak punya reputasi sebesar misalnya di Del Bosque atau setidaknya Carlos Cares cuman ya Mariano Garcia Raymond ini datang dengan optimisme tinggi menggantikan Jose Antonio Kak Macho pada 2004 tetapi nasibnya juga tidak bagus-bagus amat gitu karena dari 81 pertandingan dia menang 29 kali 15 kali imbang dan 37 kali kalah jadi lebih banyak menolak kekalahan dibanding Oke jadi dipecat pada Desember 2004 Desember 2004 itu berapa bulan nih di Madrid berapa bulan dia akan datang 2004 pertengahan ya jadi Desember 2004 enggak ada 6 bulan ya 34 bulanan ya oke aduh si Bapak nih ya pecat-pecat-pecat-pecat berapa ya bebas bebas ya begitu oke next kita punya siapa lagi Pajar kita disini punya selanjutnya ada gambar ada Wonderley Luxemburgo oke jadi sama sebenarnya si Luxemburgo ini nasibnya sama seperti Kak Macho dan tadi Garcia Raymond ya karena nggak lama juga di Madrid bertahan nggak lama-lama banget cuman selama satu tahun di Real Madrid tapi pada Desember 2004 itu itu juga itu itu menjadi menjadi apa ya bagian hitam dari karirnya karena ketika itu Florentino Perez kesal karena dia menarik keluar Ronaldo Lewis Dalima gitu yang tapi menurut pelatih ya namanya pelatih kan punya kuasa untuk menentukan setan-setan gue ya iya betul Florentino Perez cuman ketika itu Florentino Perez melihat kok Ronaldo ditarik yang menurut Ronaldo itu menurut Perez sebenarnya nggak jelek-jelek banget tapi ternyata menurut si Luxemburgo Ronaldo memang harus diganti akhirnya diganti nggak lama Luxemburgo cabut dari Madrid oke jadi jadi ini permasalahannya permainannya yang kepelatihannya yang buruk atau memang ada masalah dari ada sebenarnya masalah pribadi sih masalah pribadi ya karena itu Florentino Perez nggak suka sama Luxemburgo dia tidak memainkan Ronaldo sebagaimana mestinya gitu jadi dipecat lah singkat ceritanya seperti itu oke ini kita punya yang terakhir bukan ya enggak ya bukan bukan oke ada Manuel Pellegrini Pellegrini jadi dari Pellegrini sebenarnya Pellegrini ketika itu mati Malaga dan dibawa ke Real Madrid untuk menangani Gonzalo Higuain dan Kaunekano tetap masih di Higuain tapi sebenarnya juga nasibnya si Pellegrini nggak lama-lama banget di Real Madrid karena pada 2008 dia jadi pelatih terus pada 2010 dia dipencet karena gagal membawa satu gelar pun untuk Real Madrid jadi sama 2 tahun nggak menghasilkan apa-apa ya udah lah Dedica oh itu mah udah parah ya 2 tahun nggak menghasilkan apa-apa 2 tahun mah ngapa-ngapain udah hal aja lah nah ini ada juga kemarin yang kita bahas yang punya penyakit sega musim itu loh nah itu dia ada Yose Mourinho ya nasibnya sama juga nih dia di apa dipencet juga ya karena selain memang tadi bener kata avi ada sindrom musim ketiginya Mourinho sebenernya Mourinho juga beberapa kali punya masalah waktu itu beberapa pekan lalu kita sempet bahas soal intriknya Mourinho dengan kasih Yasin Sergio Ramos gitu jadi walaupun sebenernya ya memang Mourinho berhasil memberikan gelar La Liga, Copa del Rey dan Villain Super Spanyol tapi itu aja nggak cukup ya Fajar ya karena bosnya kan sukanya yang zero no mistake ya iya zero no mistake eh zero no mistake atau zero no mistake ya cuma Zaneddin Zidane yang berhasil bikin Florentino PRS bingung karena abis juara tiba-tiba ngundurin diri oh karena dia nggak mau iya jadi mendingin dia ngundurin diri oke next ada Carl Ancel Lati Fajar ya Carl Ancel Lati 25 Juni 2013 dia menjadi Platera Madrid dan 2 tahun kemudian dia dipencet oleh Florentino PRS padahal prestasinya cukup baik waktu itu mengantarkan Real Madrid menjuang di Copa del Rey juga Champions dan Piala Super Eropa serta 1 Piala di Nantar Club memang sih Don Carlito itu nih gagal mengantarkan Real Madrid menjadi juara La Liga ya cuma trofi intercontinental eh trofi regional trofi Eropa dan dunia sudah berhasil dirayas oleh Don Carlo tapi lagi-lagi tidak cukup untuk Florentino PRS udah cut 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 oke nih yang terakhir ada yang terakhir ini paling lucu karena si Florentino PRS berani menggantikan seorang Carlo Ancelotti dengan Rafael Benitez loh kenapa nih? kenapa kamu bilang paling berani? karena ketika Rafael Benitez ditunjuk oleh Real Madrid menggantikan si Carlo Ancelotti namanya Benitez di dunia Copa del TN itu udah merduh karirnya udah menukik tajam sejak dia dipecat oleh Liverpool oh jadi baru dipecat di Liverpool masuk ini? enggak itu itu panjang Benitez masih sempet ke Inter masih sempet ke tim-tim lain tapi ketika itu memang sama sebenernya kasusnya sama ketika Madrid mesti menunjuk oleh PTG ya karena nggak ada nama peletih-peletih karena lagi pada punya job semua nggak ada yang nganggur jadi yaudah ditunjukkan yang ada di Benitez waktu itu begitu juga tapi memang kegagalan Benitez di Madrid disinalir karena ketidakmampuannya memanage terus para pemain bintang di Real Madrid pada saat itu oke deh nah itu dia tadi udah kita sebutkan beberapa pelatih-pelatih yang dipecat pelatih-pelatih yang dipecat ya korban korbannya sih? Florentino Perez kenapa saya nggak bisa dibutin nama itu ya? Florentino Perez Florentino Perez oke nanti di segmen kedua kita masih berhubungan dengan padat dan teres padat dan teres untuk kita tunjukkan kemana? tetap di Football Life Store selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati